Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizky Lanjaya Audio Channel Di video kali ini saya akan sharing Untuk Masukin password di Factory Reset Headunit Orca ADR9988 Yang Android Ini yang RAM 2 Memory 16K Ini yang terbaru ya teman-teman Jadi beda dengan yang model lama Jadi yang model lama itu seperti ini Kardusnya Jadi perbedaannya itu dari kardus Dan yang baru seperti ini teman-teman Oke teman-teman Jadi ini yang model terbaru Ini yang RAM 2 Memory 16K Jadi ini yang tipe Echo teman-teman Jadi tipe terendah dari Headunit Android Orca Tipe ADR9988 Jadi untuk membedakannya Itu dari tampilan Kalau tampilan yang tadi itu Beda dengan tampilan yang ini Jadi kalian Kalian lihat dulu Tampilannya Kalau sama seperti ini Berarti Untuk passwordnya itu Sama Jadi kalian pastikan dulu Headunit kalian Jadi caranya kita tarik dari atas Terus kita tekan di Car setting Atau pengaturan di headunit Jadi ada 2 pengaturan Tadi ada Android setting Dan Car setting Kita masuk di Pengaturan sistem Jadi ini ada 2 Di atas Ini ada Pengaturan umum Dan pengaturan sistem Kita masuk di Pengaturan sistem Terus kita langsung Masuk ke Public pengaturan Atau kalau bahasa inggris Itu masih bahasa inggris Dia di Factory setting Teman-teman Jadi kalau bahasa inggris Dia factory setting Ini kamera saya Agak ngeblur Jadi saya bersihkan dulu Kameranya teman-teman Jadi ini kameranya Agak ngeblur Nanti gak kelihatan Untuk kode passwordnya Ini teman-teman Sorry Kita lanjut lagi Ini kita klik Untuk pembaruan Pengaturan sistem Untuk passwordnya Kalau yang model lama Yang tadi teman-teman Itu passwordnya 16 17 ya teman-teman Jadi 16 17 Tapi kalau yang ini Beda teman-teman Jadi Untuk yang ini Passwordnya Beda lagi Jadi Ini 2010 Teman-teman Jadi Kalau yang model ini 20 10 Oke Jadi kalian ingat-ingat 20 10 Atau 2010 Kalau disingkatnya Jadi Saya Habus dulu Ini ya 20 0 1 0 Jadi Ini 2010 Kita confirm Jadi ini teman-teman Settingan di dalam Jadi buat kalian yang belum mengerti Untuk Factory setting itu Untuk apa Jadi factory setting itu Kita bisa Merubah Logo disini Jadi buat kalian yang Logonya masih Logo standar Kalian bisa sesuaikan Dengan mobil kalian Karena ini saya pasang Di Honda Mobilio Jadi Saya akan cari Di Honda Mobilio Untuk logonya Jadi factory setting ini Banyak banget Di dalam menunya Kita cari aja dulu Ini Honda Mobilio Kita tekan aja Oh disini teman-teman Nah ini Honda Mobilio Kita tekan aja Kalau kalian mobilnya Toyota Ya kalian tekan Toyota Atau apa Kita set Boot Logo Kalau udah Kita balik lagi Jadi disini Banyak banget Untuk fitur settingnya Juga Jadi ini ada Back car setting Jadi banyak banget Untuk pengaturan kamera Kalau untuk back car setting Itu teman-teman Jadi ada Well control steering Ini Ini kita bisa aktifkan Untuk line Line back car nya Jadi kalau line Di kameranya itu Tidak ada Kalian bisa aktifkan Terus ini Juga ada Untuk pengaturan Amplifier control Low Jadi kalau Ini tidak aktif Jadi amplifier kalian Itu tidak bisa aktif Juga untuk Kontrol Amplifier nya Di Kabel belakangnya Jadi ini untuk Pengaturan bahasa Jadi buat kalian yang Bahasanya masih Bahasa Inggris Kalau kalian Masuk di Pengaturan Android Tidak ada Bahasa Indonesia nya Kalian bisa Checklist di bagian sini Untuk bahasa Indonesia nya Jadi ini semua Yang Tidak penting Saya Saya Apa itu Non aktifkan Jadi yang saya aktifkan Cuman bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris saja Karena untuk Bahasa develop nya Itu Bahasa Inggris Teman teman Jadi Saya kasih Checklist Bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Agar tidak lemot Untuk Android nya Karena kalau Head unit Android Itu Terlalu banyak bahasa Di pengaturan Android nya Dia Bacanya itu Reload nya itu Bikin lemot Jadi saya kasih Non aktif Jika saya Tidak mengerti Bahasa nya itu Dan ini Banyak banget Pengaturannya Jadi di dalam ini Sebenarnya sudah Banyak pengaturannya Teman teman Tapi jarang yang tahu Ini Kalau yang tidak penting Tidak usah Kalau sudah Kita langsung Save saja Teman teman Kalau sudah Serasa sudah Kita save Jadi ini ada Pengaturan video output Juga Bagi kalian yang pasang Headdress Terus tidak bisa aktif Di head unit Android Itu di factory setting nya itu Belum di checklist Untuk di bagian Output video Dan untuk Front view Ini untuk kamera depan Jadi kita bisa Checklist Kalau kita punya Kamera depan Lalu kita save Kalau sudah Kita akan save Nanti dia Booting logo sendiri Jadi dia akan mati Seperti Ngerestart Seperti itu ya teman teman Oke teman teman itu Kita tunggu aja Sampai dia nyala ya teman Jadi dia akan nyala Ini Honda Mobilio Terus Berikutnya Logo Android Jadi sama seperti yang Lama Model lama Model lama juga Seperti ini Untuk yang membedakan Dari model yang lama Sama yang model baru Itu Dia Kalau yang model lama Yang pertama itu Dari tampilan Jadi tampilannya itu Lebih menarik Dengan yang terbaru Terus yang kedua itu Ini sama sama Belum layarnya Belum IPS Cuman kalau Kita lihat dari samping Itu lebih jelas Yang terbaru Kalau yang model lama itu Agak lebih ngeblur Oke teman teman Seperti itu aja Berbedanya Untuk speknya Sama aja Untuk memory dan RAM Sama aja Cuman berbedanya Ada dua itu aja Kalau yang model lama Dia Layarnya itu Agak ngeblur Kalau yang model Yang terbaru Walaupun sama-sama Belum IPS Ini Lebih terang Oke teman teman Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like komen dan subscribe Jika video ini Bermanfaat buat kalian Dan Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax